Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main jem sakura school. Aku sama Mio lagi nge-chat rumah nih. Iya, soalnya Mio bahas nih, kak. Kalau chat rumahnya itu-itu aja. Kak Yuta, Kak Yuta, kayaknya punya kakak, bukan yang itu di warnanya. Itu warnanya beda, kak. Kakak salah. Chat. Wah, iya ya Mio. Aduh, gimana dong? Aduh, Kak Yuta, gimana sih? Hehehe, maaf ya. Nanti kalau rumah kita udah jadi, rumahnya jadi black pink. Tapi karena chat hitamnya habis, kita ganti aja jadi warna biru, ya kan? Kan tetap bagus. Ayo teman-teman, kita lihat bagian dalam nih. Soalnya yang dalam udah direnovasi, jadi lebih bagus, kan? Wah, cantiknya. Mulah, sekarang ada TV-nya ya, kak, ya? Iya, ada TV-nya. Nah, sekarang kalau kita mau ke halaman belakang, kita harus lewat pintu belakang dulu. Wah, bagus sekali ya, Yuta. Iya dong. Nah, ayo-ayo, kita ke atas yuk. Kita lihat-lihat di sana. Susanti, makasih ya sudah menyelamatkanku dari tangkapan Yakuza yang mengejar. Iya, sama-sama. Oh, iya. Kita pergi ke rumah temanku yuk, namanya Yuta. Karena aku yakin dia pasti bisa membantumu. Oh, iya sudah. Ayo-ayo, kita ke rumah temanmu, Susanti. Dilihat nih, kolam renangku. Bagus sekali ya. Rasanya mewah sekali. Terus-terus, kita bisa lihat pemandangan luar dari sini tuh. Wah, iya. Bagus sekali, Yuta. Aduh, aku jadi betah dia di sini. Nah, nanti kalau Susanti ke sini pasti suka sama rumahku. Soalnya kan dia nge-offense sama Blackpink. Oh, iya. Kenapa Susanti nggak nyampe-nyampe ya? Iya, iya. Oh, mungkin mereka sedang di jalan. Atau kita jemput Susanti saja deh. Soalnya aku nggak sabar nih mau nunjukin rumahku sama Susanti. Pasti dia suka. Ah, iya, iya, iya. Ayo-yo, kita jemput saja. Kita naik mobil saja ya, biar lebih cepat. Iya, iya. Jem-jam, kita naik mobil saja. Kita lewat mana, Yuta? Oh, lewat sini saja deh, yang lebih sepi. Wah, itu ada apa ya? Ramai sekali. Wah, iya, ramai sekali. Pakai baju warnanya sama lagi seperti seragam. Iya, iya. Wah, aku mau tanya dulu deh sama mereka. Paman, Paman. Paman, ini ada apa, Paman? Ini bukan urusan kalian. Cepat, kalian pergi saja dari sini. Aduh, aku penasaran, Paman. Ada apa sih? Sudah, bukan urusanmu. Sana, pergi sana. Wah, galak sekali sih, Paman itu. Aku mau nanya sama Kak Mami deh. Udah deh, Kak Yuta. Ngapain sih nanya-nanya? Tapi, Mio penasaran juga sih. Loh, Kak Mami mana, Kak Mami? Kok Kak Mami nggak ada? Paman, Paman, di mana Kak Mami? Aku tidak tahu siapa itu, Mami. Sana, kamu pergi saja. Tempat ini sudah kami tutup. Jadi, lebih baik kalian pergi saja ya dari sini. Sana, sana, minggir sana. Wah, ada sekali. Hah? Sepertinya, Paman-Paman ini sukanya marah-marah saja ya, Yuta. Iya, sudah-sudah. Ayo kita pergi saja. Kita cari susanti saja deh. Melak kiri saja, Yuta. Waduh, ada apa tuh? Sepertinya itu orang-orang tadi deh. Hah, ngapain sih mereka nutup jalan juga? Paman, Paman, ngapain sih jalannya ditutup? Oh, kami sedang mencari orang bernama Jenny. Tadi, dia dibawa kabur sama anak kecil berbaju ungu. Hah? Anak kecil berbaju ungu? Iya, jadi jalannya kami tutup agar mereka tidak bisa kabur dari kota Sakura ini. Kalau kalian nggak punya urusan, lebih baik kalian pergi saja dari sini. Aduh, kenapa sih? Anak sekali. Kayaknya aku tahu sesuatu deh. Mio, Mio. Mio, Mio. Memangnya ada apa, Yuta? Eh, kayaknya aku nggak bisa katakan lagi. Ini soalnya rahasia. Ayo, ayo cepat kita pergi dari sini saja. Oh, iya, iya. Memangnya rahasia apa? Sepertinya yang mereka maksud adalah susanti. Oh, iya juga, ya. Shhh, kalian jangan berisik. Jangan berisik, jangan berisik. Nanti bisa-bisa susanti ditangkap. Kakak, gimana kalau kita lapor ke polisi saja, Kak? Biar kita pinta bantuan untuk cari susanti. Iya, iya. Kita langsung saja di kantor polisi, yuk. Semoga saja susanti nggak kenapa-napa, ya. Wah, sepertinya ada Yaku Zapi yang sedang mencari kita, susanti. Wah, iya. Gimana nih, Jenny? Aku bingung, nih. Kita sembunyi saja, ya. Kita kalau ketangkep nanti bisa gawat. Iya, iya. Kita langsung saja pergi dari sini, yuk. Kita ambil jalan muter saja. Kita lewat belakang Yumat. Oh, iya, iya. Benar-benar. Kita lewat belakang Yumat saja. Aduh, aku takut, nih. Sepertinya semuanya dijaga sama Yakuza. Iya, Jenny. Gimana, ya? Aku juga bingung. Oh, kita tunggu sini aja, deh. Sampai keadaannya aman. Jadi kita bisa keluar. Iya, iya. Kita tunggu di sini saja, susanti. Jangan sampai kita ketangkap sama si Yaku Zapi itu. Aduh, tapi di kamar mandi banget, ya, ini. Pauk. Wah, sepertinya di kantor polisi ramai sekali. Wah, yang tadi pakai warna pink. Sekarang warna hitam. Ada apa sih, nih? Kayaknya dia nggak beres, deh. Iya, nih. Kayaknya dia nggak beres. Oh, pemen, pemen. Pemen, pemen. Apa? Waduh, harusnya kalau dia aja ngomong tuh noleh. Hah, dasar pasti lehernya sedang sakit. Jadi nggak bisa noleh, ya? Lihat saja. Semoga saja. Paman lehernya sakit terus. Kak Iuta nggak boleh doain kayak gitu, Kak. Aku mau tanya aja deh pemen yang lain. Pemen, pemen. Eh, para polisi di mana? Biasanya kan mereka di sini. Kantor polisi ini sudah jadi milik kami. Jadi nggak ada lagi polisi yang ada di kantor ini. Hah, kenapa bisa? Ah, aku mau ngintip dulu, deh. Pasti mereka ada di sini. Nggak mungkin nggak ada polisi lagi yang ada di sini. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Iya, kita terus minta tolong ke siapa, nih? Mio, Mio, gimana nih, Mio? Kak, gimana kalau kita minta bantuan sama polisi yang ada di Leng saja? Oh, iya. Kamu benar, Mio. Ayo, ayo. Ayo, cepat, Kak. Iya, iya. Ini kan cepat. Semoga saja di sana nggak dikuasai sama orang-orang Yakuza itu, ya. Iya, Kak. Wah, Yakuza-nya banyak sekali, ya. Waduh, bagaimana ini? Atau kita tabrak saja, ya? Kak, jangan. Nanti kalau kita nabrak mereka, pasti kita dikejar sama orang sebanyak itu. Nanti gimana? Oh, iya. Aku mau minta izin saja, deh, sama paman-paman, ya. Paman-paman, aku mau lewat, dong. Tidak. Aku tidak akan mengbiarkan kalian lewat. Waduh, kita nggak punya pilihan lain, nih. Paman, aku mau lewat, dong, paman. Tolong dong, please. Soalnya kita butuh banget, nih. Kak, nggak boleh. Kalian nggak boleh lewat sini. Oh, yaudah, deh. Kita nggak punya pilihan lain, nih. Ya, sudah lah, Yutan. Nggak usah macam-macam. Iya, iya. Kak, kita nunggu di rumah aja, deh. Soalnya nggak ada jalan lagi. Oh, ya sudah, deh. Kalau begitu, kita pulang saja, ya. Semoga Susanti nggak ada apa-apa. Iya, iya, Yutan. Waduh, semoga saja Susanti nggak kenapa-napa, ya. Padahal kita orang udah nggak sabar banget, nih. Mau lihatin rumah barumu. Pasti Susanti suka. Iya, tapi yaudah, deh. Gimana lagi? Oh, Jenny, Jenny, sebentar, ya. Aku telpon Yuta dulu. Mau minta bantuan. Ah, iya, iya. Kamu minta bantuan dulu saja sama temanmu itu. Halo, Yutan. Iya, tolong kami, Yutan. Kami terjebak, nih, di dalam rumah soalnya kita semua diburu sama Yakuza. Oh, iya, iya. Baiklah, baiklah. Aku akan segera ke sana. Iya, kami ada di rumah di seberang Yuman. Nah, selesai, deh. Aku sudah telpon temanku. Wah, semoga saja dia mau membantu, ya. Memangnya kamu tadi telpon siapa? Telpon si Yuta tadi yang kita mau ke sana itu, loh. Oh, iya, iya. Yang itu tadi, ya. Oke, oke. Waduh. Teman-teman, teman-teman. Duh, apa sih, Kak. Mia udah mager banget, nih. Kenapa, Yuta? Kenapa, Yuta? Ternyata Susanti beneran ada apa-apa. Mereka sedang dalam bahaya. Waduh. Terus bagaimana? Katanya Susanti sama seseorang, sih. Oh, gitu, ya. Terus kita ke mana, nih? Oh, mereka sedang menunggu di rumah seberang Yuman. Ah, berarti kita ke sana. Ayo, ya, kita ke sana. Iya, ya, kita ke sana saja. Kita naik mobil saja, ya. Tapi mobilnya kan hanya memuat lima orang. Oh, Winifin, kalian di sini saja, ya. Kalian jaga rumah saja. Pas aku njemput Susanti sama Mio. Iya, kalian tunggu sini saja. Oh, iya, iya. Sudah deh kalau gitu. Kita tunggu rumah saja. Malah enak. Ayo, ya, Mio. Cepat-cepat. Kita harus cepat-cepat, nih. Katanya Susanti sembunyi di sebuah rumah. Wah, begitu, ya, Kak. Apa jangan-jangan mereka dikejar-kejar sama Yakuza tadi, loh? Yakuza yang black dan Yakuza pink. Oh, iya, Kak. Benar juga. Kita harus hati-hati soalnya di sini sedang penuh sama Yakuza, Mio. Iya, iya, Kak. Pokoknya kita nggak boleh berisik. Aduh, yang mana, nih? Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Apa jangan-jangan mereka ada di kamar mandi, ya? Wah, iya. Susanti, Susanti. Akhirnya ketemu juga kamu di sini. Hah, Yuta, Yuta, iya. Kami diserbus sama Yakuza. Untung saja kamu nggak kenapa-napa. Ini siapa, Susanti? Oh, ini adalah Jenny Blackpink. Wah, memangnya iya. Aku ngefans banget sama Jenny Blackpink. Gimana ceritanya? Kamu bisa temenan sama Jenny, Susanti. Tapi bukan waktu yang tepat buat cerita. Nanti kapan-kapan aku cerita, ya, Yuta. Sekarang yang penting kita pergi dulu dari sini. Oh, iya juga sih, bener-bener. Oh, sekarang kita langsung pergi saja dari sini. Iya, iya. Kita pergi saja dari sini. Tapi gimana caranya, ya, Yuta? Oh, kamu ikuti caraku saja, Susanti. Ayo, Kak Yuta. Cepetan, Kak. Jangan sampai kita ketahuan sama Yakuza-nya. Wah, sepertinya itu dia si Jenny yang aku cari-cari. Aku harus mengejar mereka sebelum mereka kabur dari kota ini. Ayo, ayo. Cepetan, Kak. Kayaknya ada Yakuza yang ngejar kita. Iya, iya, Mio. Jangan gitu, dong. Aku jadi deg-degan. Iya, Kak. Mio kan juga deg-degan. Kita harus cepat-cepat nih sampai rumah. Sayangnya Yakuza yang di pinggir jalan nggak tahu kalau ini ada Jenny di sini. Ayo, iya. Cepat-cepat. Kita masuk saja ke rumah, ya. Wah, rumahmu sekarang bagus sekali, Yuta. Ayo, iya. Kita cepat-cepat masuk saja. Nggak usah banyak ngomong, Susanti. Iya, iya. Aku kan cuma bilang soalnya rumahmu bagus sekali. Wah, Susanti. Untung saja kamu nggak kenapa-napa. Wah, Upin, Ipin, kalian di sini juga? Iya, kita ada di sini nonggin rumahnya Yuta. Wah, aku nggak nyangka banget Jenny Blackpink ada di rumahku. Gimana, gimana, Jenny? Lihat nih, rumah Blackpinkku bagus, kan? Aku baru selesai nih merenovasi rumah ini. Bagus, kan, Jenny? Ah, bagus. Tapi, ini bukan Blackpink. Ini namanya Bluepink. Iya sih, soalnya catnya habis. Yang warna hitam, adanya yang warna biru. Jadi, kita pakai yang biru deh. Jadinya Bluepink. Yuta, Yuta. Memang ada-ada saja. Iya, soalnya aku pengen banget rumahku direnovasi jadi rumah Blackpink. Tapi, jadinya Bluepink. Teman-teman, ayo kita sembunyi saja di lantai atas biar lebih aman. Iya, iya, Kak. Kita sembunyi saja di sini. Kayaknya nggak bakal tertawat. Nah, kalian tunggu sini dulu ya. Aku mau kunci pintu dulu biar Yakuza-nya nggak bisa masuk. Aku harus tutup pintunya rapat-rapat biar nggak ada Yakuza yang bisa masuk ke rumahku. Aduh, bahaya sekali. Mana Yakuza-nya banyak lagi. Oh, kayaknya pintunya udah nggak bisa dibuka deh. Nah, udah aman deh. Sekarang aku mau ke atas aja deh. Kumpul-kumpul sama Jennyku yang cantik. Maaf, Jenny. Tapi, kamu memang cantik. Terima kasih, Yuta. Gue mau, Yuta. Wah, ada piano. Aku suka main piano. Wah, mainin dong lagu buat aku. Lagu Blackpink. Oke, oke. Wah, bagus sekali ya, Kak Yuta ya. Iya, Mio. Bagus sekali ya main pianonya. Iya dong. Dia kan temanku SD. Ah, ngarang kamu Upin. Wah, bagus sekali ya, Kak. Mio juga pengen deh bisa main piano kayak gitu. Kamu sih nggak akan bisa, Mio. Waduh, aku kehilangan jejak si Jenny tadi. Kemana ya mereka pergi? Aduh, aku harus cari di mana lagi ya. Dari tadi nggak ketemu-ketemu. Eh, kamu lihat nggak? Tadi ada mobil pink lewat jalan Cindy. Oh, aku lihat. Tadi di sini ada mobil itu. Menuju ke arah sana. Oh, ke sana ya? Oke, oke. Aku akan ke sana saja deh. Lihat saja, Jenny. Jenny, aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari tanganku. Pokoknya kamu harus aku tangkap. Eh, kamu tadi lihat nggak? Ada mobil pink yang lewat. Oh, lewat. Tadi mereka ke rumah yang pink itu. Oh, oke, oke. Kamu ikut aku ya. Ikut aku masuk ke rumah itu. Soalnya kayaknya Jenny ada di situ. Oh, oke, oke. Sepertinya orang-orang itu sembunyi di dalam rumah-rumah itu. Tapi pintunya terkunci. Hah, pintu yang kayak gini sih nggak akan bisa menghalangiku. Aku tetap bisa masuk ke dalam rumah ini. Waduh, kenapa dia menggeser pintu itu dengan kotak? Padahal kan pintu geser. Aduh, jadi susah deh. Ayo, ayo cepat-cepat bantu aku masuk rumah ini. Akhirnya aku bisa juga. Sekarang aku akan cari. Wah, ada suara dari lantai atas. Oke, oke. Aku akan coba deh naik ke sana. Lihat saja. Aku akan menangkapmu, Jenny. Ayo, ayo cepat. Sepertinya ada orang bermain piano. Nah, tuh kan beneran, Jenny. Kamu lagi ada di sini. Ayo cepat tangkap dia. Iya, bos. Akan aku tangkap dia. Wah, aku janya masuk ke dalam rumah. Kenapa mereka bisa masuk ya? Padahal pintunya sudah kukunci dan sudah kuhalangi dengan kotak. Haha, itu bukan apa-apa. Hanya dengan beberapa tebasan pedang saja sudah terbuka. Sekarang kalian semua minggir dan serahkan Jenny padaku. Udah deh, kalian gak usah ikut ikut. Kalian gak cuma anak-anak kecil. Kita ini sudah bekerja. Jangan halangi kami bekerja. Aduh, bagaimana nih? Iya, kak. Gimana nih, kak? Tapi kan kita memang anak kecil, kak. Kita gak bisa menghalangi mereka. Ya sudah. Kalian harus melewatiku dulu sebelum mengambil Jenny. Haha, bisa-bisanya anak kecil ini menantangku. Lihat saja. Hahaha, kalian gak akan bisa. Ayo, teman-teman. Kita halangi mereka mengambil Jenny. Cepat-cepat. Kalian lewati saja aku. Kalian gak akan bisa ngelewati kita-kita ini. Sudahlah, lepaskan aku saja. Aku bakalan aman kok sama mereka. Terima kasih ya. Kalian sudah membantuku. Sudah, biarkan aku saja pergi. Oh, Jenny-Jenny. Aduh, maafkan kami ya. Kami gak bisa nolong. Sudah, yang penting aku aman kok sama mereka. Wah, akhirnya anak ini tertangkap. Ayo cepat. Ini kan aku duluan yang nangkep. Jangan dibawa sembarangan dong. Wah, aku gak peduli. Yang penting sekarang Jenny udah sama kita. Hei, aku zaping. Memangnya kenapa? Kalau kalian duluan yang menangkapnya. Memangnya kalian mau merasakan pedang-pedangku. Ah, omong kosong. Jangan ambil Jenny-ku. Aku sudah mengambilnya duluan. Kalian gak boleh kayak gitu. Kan kita duluan yang ambil Jenny-nya. Tidak, kalian kan hanya ngambil saja. Tadi kami juga ikut nyari tau. Tidak, tidak. Ayo Jenny, kita langsung pergi aja Jenny. Aduh, sudah paman. Lepaskan aku paman. Kenapa sih kalian malah tawuran? Sudah sana. Kalau mau, tawuran aja sekalian. Perang aja sana sekalian. Aduh, dasar anak kecil Jenny. Kamu gak usah ikut-ikut. Sudah, sudah. Yang penting kita sekarang perang saja deh. Kita harus adil. Aku akan menunggu bantuan dulu. Biar nanti masanya setara. Duh, dia mau minta bantuan. Kita harus memanggil bala bantuan juga nih. Ayo, ayo. Kita cari bala bantuan juga. Aduh, sepertinya ada keributan teman-teman. Ayo, ayo. Kita lihat dari sini saja. Wah, mereka berkumpul. Kayaknya mereka mau perang deh. Iya, kak. Kayaknya mereka rebutan Jenny deh. Wah, kita harus menyelamatkan Jenny dari kebunan Yakuza. Kita harus menyelamatkan Jenny dengan jetpack. Bentar ya. Aku akan menyelamatkannya. Jenny, Jenny. Kamu gak apa-apa kan, Jenny? Iya, Yuta. Aku gak apa-apa, Yuta. Ah, untung saja. Wah, sepertinya Jenny sudah aman. Apa yang mau kita tunggu lagi? Cepat. Kita langsung perang saja. Sini, maju sini. Kalian gak akan bisa mengalahkan kami. Karena ini adalah Yakuza Pink yang tidak ditalahkan. Wah, keren sekali ya mereka berperang gitu. Aku mau dukung yang mana ya? Aduh, tapi kan mereka Yakuza. Aku gak boleh dukung mereka satupun. Tapi kak, akhirnya yang pink lucu deh. Yang yo, kamu benar juga. Wah, kalau perang Yakuza lawan Yakuza cepat sekali ya kalahnya. Wah, sedikit tuh. Waduh, tinggal satu nih. Kalau gitu, aku tembak saja dia pakai ketapelku. Biar semuanya beres. Haha, lihat saja Pak. Masakan ketapelku. Haha, akhirnya. Semuanya habis. Yakuza-nya udah habis nih. Sekarang Jenny aman di sini. Kota Sakura juga sudah aman. Jenny juga gak perlu khawatir dikerja sama Yakuza lagi. Wah, terima kasih ya Yuta. Karena kamu sudah menolanku. Wah, cie. Kak Yuta dapat terima kasih dari Jenny Blackpink. Hahaha, sama-sama Jenny. Besok lain kali mampir ya. Eh, Jenny-Jenny, mau diantar aku pulang gak? Ah, boleh deh. Oke-oke, aku antar pulang ya. Ayo teman-teman, cepat kita ke taman. Ah, Yuta-Yuta, itu apa lah? Eh, itu siapa lah paman-paman? Kenapa pakai baju warna biru berbaris? Oh, iya juga. Tapi aku gak tahu, Bin. Ayo kita masuk aja. Nanti keburu siang kita mainnya. Kakak, hari ini kita mau main apa? Eh, main apa ya enaknya? Bin-Ibin, kamu pengennya main apa? Yuta, Yuta. Oh, bentar-bentar. Polisi Iyo. Kenapa polisi Iyo? Kenapa polisi Iyo sampai ke sini? Ada apa? Ini Yuta, aku mau minta tolong. Polisi Iyo sama polisi Ken kan mau pergi. Jadi, kamu sama teman-teman jagain kantor polisi ya? Oh, aku kira polisi Iyo mau nyelidikin segerombolan paman berbaju biru itu. Oh, enggak kok. Polisi Iyo sama polisi Ken mau pergi. Jadi, minta tolong buat jagain ini kantor polisi. Oh, ya sudah. Ayo teman-teman, kita bantuin jaga kantor polisi dulu aja. Ya, gak jadi main lah kita. Ya, nanti aja mainnya. Iya, Upin. Mainnya nanti aja. Enggak apa-apa kok. Kita kan masih bisa main nanti sehabis jaga kantor polisi. Iya, benar itu. Oh, polisi Ken, polisi Ken. Tenang aja. Aku sama teman-teman yang lain bakal jaga kok kantor polisinya. Iya, kakak. Kita bakal jaga kantor polisinya dengan baik kok. Iya, betul-betul. Padahal aku juga pengen main sih sebenarnya. Tapi, enggak apa lah. Kita jagain aja. Ya, sudah. Terima kasih ya, Yuta. Kita berangkat dulu. Oh, iya, iya. Hati-hati ya, kalian. Aduh, kok tiba-tiba aja udah ada di luar sih. Kapan keluarnya mereka? Iya. Nah, bosen lah. Ini nunggu kantor polisi. Lama kali mereka. Upin, Upin. Baru juga keluar kok. Gimana kalau kita beli es aja yuk? Soalnya, biar gak bosen nunggunya. Wah, ide bagus itu, kak. Upin, Upin, kamu mau kan? Iya, maulah kalau dibelikan. Betul, betul, betul. Eh, tapi celir mau main pelumah kakak utah. Eh, itu paman-paman baju pilu lagi ngapain kok? Keliatannya bingung. Eh, paman, paman, kenapa? Paman lagi cari apa? Oh, dasar bayi. Sana-sana pergi. Ini bukan urusanmu. Pergi saja. Eh, baby celir ke mantarnya. Bos, bos, bos. Jangan gitu, bos. Itu bayi titan, bos. Siapa tahu nanti bisa berguna, bos, untuk kita, bos. Oh, gitu ya, sudah. Kami yang urus. Kami lagi mencari lahan kosong untuk dibangun-bangunan biru. Tapi kami lihat, di sini tidak ada lahan kosong. Dan sepertinya perizinannya juga susah. Kamu bisa bantu. Eh, baby celir tahu lahan kosong di mana? Ayo, paman, ikut baby celir aja. Ayo. Oh, ya, 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 ayo, ayo. Kami ikut kamu. Kakak utah cukup warna pilu. Pasti kakak utah ngejinin. Oh, tapi nanti itu sudah pasti diizinin kan? Kalau kami bangun-bangunan biru. Eh, kalau kakak utah ngejinin bangunan birunya, tinggal dipindah, paman. Eh? Oh, iya. Benar juga kamu tahu gitu. Tadi aku bangunnya di jalan aja. Mana, mana, mana? Mana lahan kosongnya? Eh, ini lahan kosongnya ada di depan paman. Itu lahan kosong kan? Itu boleh dibangun bangunan biru. Wah, makasih ya. Ayo, ayo. Kita harus segera membangun bangunan biru nih. Iya, bos. Siap, bos. Wah, akhirnya selesai juga kantor yakuza kita. Sekarang kamu kasih tahu yang lain ya. Kalau kantor yakuza kita sudah selesai. Iya, siap, bos. Siap, bos. Laksanakan. Oh, iya, kamu. Terima kasih ya. Karena sudah menunjukkan lahan kosong pada kami. Kamu akan aku kasih hadiah. Bagaimana kalau kamu bergabung saja dengan kita? Oh, Baby Celin mau bergabung sama paman? Oh, iya, Baby Celin juga banget warna biru. Nah, sekarang baju Baby Celin sudah warna biru, paman. Wah, iya, benar juga. Oh, iya, mulai sekarang kamu kita panggil sebagai Blue Titan ya. Bukan Celin-Celin lagi. Nama apa itu, Celin? Eh, iya, Baby Celin. Oh, Blue Titan juga. Blue Titan, iya, iya, bagus paman. Aku juga. Ya sudah, kamu siap kan mengerjakan tugas-tugas kamu? Eh, siap, paman. Laksanakan. Tapi kok, Baby Celin gelap ya, paman. Ini, lihatnya. Iya kan, kamu pakai kacamata. Oh, iya. Ya sudah, kalian jaga kantor ya. Saya akan mengajari Blue Titan ke lapangan langsung. Ayo, Blue Titan, ikut aku. Eh, iya, siap, bos. Aduh, gelap sekali ini. Kenapa sih? Itu karena kacamata kamu. Tapi nggak mau tak copot, ah. Oh, itu, itu, itu ada orang. Ini sepertinya sasaran empuk. Perhatikan aku ya, Blue Titan. Eh, kamu. Maaf, ampun, ampun. Jangan sakiti aku. Kamu harus bayar pajaknya. Karena daerah ini adalah daerah kekuasaanku. Paham kamu? Ampun, ampun, ampun. Aku tidak punya uang untuk sekarang. Blue Titan, kalau orang ini nggak mau bayar, kita hukum aja. Ayo, ayo. Kita penjarakan dia. Siap, bos. Tolong, tolong, tolong jangan dipenjara. Tolong saya jangan dipenjara. Saya akan bayar tapi tahun depan. Tahun depan, tahun depan. Enak saja kamu. Mana tadi, Blue Titan? Eh, iya. Siap, bos. Semua orang yang tidak mau membayar harus didenda dan harus dipenjara. Kamu tahu itu? Eh, siap, bos. Siap. Blue Titan sudah tahu kerjanya? Bagus, bagus. Dengan begitu, aku bisa fokus main game nih. Eh, main game? Oh, maksud aku bisa fokus kerja. Ya sudah, sekarang nggak mau kerja. Eh, tugasnya gampang sekali, paman-paman. Aku sudah tahu cara kerjanya. Jadi, aku mau kerja dulu. Oh, iya, iya. Semangatnya kamu, Blue Titan. Eh, iya. Gampang itu. Oh, ini sepertinya kesasaran empuk, paman-paman. Paman harus bayar pajak, karena ini daerah kekuacaan aku. Kakak, Mami juga harus bayar pajak. Oh, Celine. Yang kamu, apa yang kamu lakukan ini, Celine? Oh, paman aku sekarang bukan Celine, tapi Blue Titan. Bukan Celine. Oh, iya, kok kamu menakutkan si Celine? Ya sudah, ya sudah. Ini kakak, bayar deh. Tapi jangan sakitin aku ya. Oh, oke, kak, Mami. Paman juga harus bayar. Oh, aku nggak mau bayar. Eh, eh, lepaskan aku. Oh, ya sudah, paman berarti harus di penjara. Oh, lepaskan, lepaskan. Kamu siapa? Aku nggak kenal. Paman harus masuk penjara. Eh, karena paman nggak mau bayar. Nanti aku akan jual paman. Eh, oh, tolong, tolong. Lepaskan, lepaskan. Eh, kenapa orang-orang nggak mau bayar? Kak Mami tadi bayarnya kurang, kak Mami. Pajak kak Mami banyak, jadi harus masuk penjara. Baby Celine, lepaskan. Tolong. Eh, orang-orang nggak mau pada bayar pajak. Eh, oh, itu kak Natsu. Kak Natsu. Kak Natsu. Iya, Baby Celine, kenapa? Aku, Brutitan. Bukan, Baby Celine. Kak Natsu harus bayar pajak nyebrang. Wah, nggak ada kok. Pajak nyebrang itu nggak ada. Kok sekarang harus bayar? Kak Natsu nggak mau bayar. Aku kirim ke penjara. Oh, gitu. Ada dua orang harusnya bayar. Kamu, kamu yang lagi pacalan. Eh, bayar pajak buat pacalan. Eh, oh, siapa kamu? Aku tidak mau. Kenapa pacaran harus ada pajaknya? Eh, karena kamu sudah pacalan di ala kekuacaan kami. Aduh, bayi ini berisik. Ya sudah, kita teruskan aja obrolan kita yang tadi. Eh, kalian belani sama Brutitan. Aku kirim kalian ke penjara. Eh, kenapa orang-orang nggak mau pajak? Sama kenapa mereka nyebelain Baby Celine? Eh, aku akan buat semua penjara penuh. Kalian, kalian lagi ngapain? Kamu siapa? Aku lagi tengkar nih sama pacar aku. Sana, sana. Kalian harus bayar pajak pertengkaran pacaran. Eh, karena ini adalah kekuasaan kita. Kamu siapa sih? Ganggu aja. Kita ngobrolnya belum selesai nih. Eh, aku Brutitan penguasa. Wilayah ini kalian halus bayar pajak? Aduh, kamu berisik banget sih. Sana-sana pergi. Eh, cukup, Lin. Aku teleport kalian berdua. Karena siapa nggak mau bayar? Gak itu cutes sombong. Sekarang, aku cari mangca di mana lagi ya? Eh, eh, sepertinya di kafe itu lame orang. Aku kecana aja lah biar penjaranya makin penuh. Eh, kakak, kakak, eh, kenapa kakak duduk cendilian di kafe? Iya, soalnya aku nggak punya temen, nggak punya pasangan. Eh, kalau gitu kakak harus bayar pajak karena duduk cendilian di kafe. Wah, kenapa bisa begitu? Iya, itu soalnya daerah kekuasaan aku. Eh, kak Onoka juga harus bayar pajak jualan. Selin, ada apa denganmu? Eh, kalian ini nggak ada yang mau beliin. Es, ya sudah, sini Mio aja yang berangkat. Mio mau beli es di ini, di kafe. Kalian mau apa? Oh, kita samain aja Mio. Kopi-kopi aja, kopi, biar nggak ngantuk. Iya, betul-betul, betul. Aku mau kopi aja Mio, biar nggak ngantuk. Ya sudah, Mio berangkat dulu belinya ya. Kalian tunggu sini, jangan kemana-mana. Nanti minum bareng sama Mio. Iya, iya, makasih Mio. Iya, dasar pemalas semuanya. Giliran disuruh berangkat aja, nggak ada yang mau. Masa iya Mio yang perempuan gini yang harus berangkat sih? Tapi nggak apa-apa deh. Aku pokoknya mau beliin mereka sama kayak aku. Kalau nggak suka, yaudah, biarin. Eh, itu ada Baby Celine. Tapi kok Baby Celine pakai baju biru ya? Baby Celine, Baby Celine, ngapain di sini? Baby Celine, ini aku mau beli kopi. Terus abis itu Baby Celine ikut aku, yuk. Ke kantor polisi. Soalnya kita dapat tugas buat jaga kantor polisi. Dari kak Iyo. Aku, Jekalang, bukan Baby Celine. Namaku, Blue Titat. Baby Celine, nggak mau. Dipanggil Celine. Oh, kamu ngomong apa sih? Kak Honoka, Kak Honoka. Aku pesen empat kopi ya, Kak Honoka. Rasanya yang seperti biasa itu ya, Kak Honoka yang kesukaan aku. Oke, siap Mio. Ditunggu ya. Eh, Kak Mio juga harus bayar karena beli kopi harus bayar pajak. Eh, kamu ngomong apa sih, Baby Celine? Aku nggak ngerti deh. Nggak mau lah, lagi ngapain aku harus bayar pajak buat beli kopi. Eh, kalau nggak mau, aku akan bawa Kak Mio ke kantor Yakuza. Aku akan penjarain Kak Mio. Baby Celine, Baby Celine, kenapa sih? Lepasin, aduh sakit banget ini tanganku. Eh, kakak nggak ucap cerewet. Hah, ini kenapa di sebelah rumah aku ada kantor Yakuza, Baby Celine? Sudah, Kak Mio, kencana aja sini maju penjara karena Kak Mio nggak mau bayar pajak. Baby Celine, keluarkan aku dari sini cepetan. Eh, nggak mau, kakak nggak mau bayar pajak. Eh, bos, bos, penjaranya sudah mau penuh. Eh, wah kamu hebat sekali. Blue Titan, ya sudah, sekarang kamu lanjutkan pekerjaan kamu ya. Cari mangsa yang lain. Eh, siap. Bos, Blue Titan akan mencari mangsa lebih banyak lagi. Aduh, ini Mio kok lama sekali ya, Upin, Upin. Kita susulin aja yuk ke kafe. Eh, tapi nggak apa-apa ini ditinggal, Yuta. Nggak apa-apalah, kita kan cuma sebentar. Orang kafe-nya juga dekat. Ayo, ayo, aku keburu haus ini. Iya, iya, betul-betul. Aku juga haus lah. Mio ini lama sekali lah kan dia. Yaudah, ayo, ayo, kita masuk aja ke kafe. Langsung diminum di sini aja nggak apa-apa kali ya. Loh, loh, teman-teman, Upin, Upin. Tapi Mio kok nggak ada di dalam ya? Jangan-jangan Mio beli esnya di Umat lah, Yuta. Oh, iya, betul juga. Yaudah, ayo kita susulin ke Umat. Aduh, aku udah haus, disuruh lari-lari. Eh, 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 loh, kok, kok di sebelah rumah aku ada gedung Yakuza sih, Upin, Upin? Betul, betul, betul. Kenapa bisa ada gedung ini? Tanya aja sama paman penjaga, Tiyata. Paman, paman, kenapa di sebelah rumah aku ada gedung Yakuza? Ini kan rumah aku, paman. Iya, kami baru saja membangunnya. Ini adalah lahan kami sekarang. Eh, eh, wah, kenapa bisa begitu? Ini ada Baby Celin, Baby Celin. Loh, kok kamu pakai baju biru? Jangan-jangan, kamu bagian dari Yakuza ini ya? Eh, sekarang nama aku bukan Baby Celin, tapi Blue Titan. Eh, sepertinya ada yang nggak beres ini, Upin, Upin. Kita masuk aja, kita langsung ketemu sama bosnya. Eh, kamu, kenapa kamu seenaknya saja membangun bangunan ini di lahanku? Ini kan lahanku. Kak, Kak Yuta, Kak Yuta, tolong. Loh, Mio, kenapa kamu di situ, Mio? Eh, jangan kau lepaskan dia. Dia adalah tahananku. Oh, kamu seenaknya saja menahan adekku. Keterlaluan kalian. Sudah membangun di lahan orang tanpa izin, dan sekarang kamu memenjarakan adekku dan semua orang di sana. Aku tidak akan tinggal diam. Iya, Yuta. Kita laporkan ke polisi aja, loh. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Kakak, sebentar. Tungguin, Kakak. Kakak, Baby Celin. Ikut nggak ya, Kak? Oh, Baby Celin. Kamu mau ikut kita nggak? Eh, aku sudah jadi blue titan. Aku juga jadi blue titan. Aku juga di sini. Baby Celin, kamu kenapa sih? Oh, yaudah. Yaudah, teman-teman. Ayo kita tinggalin Baby Celin aja, karena itu sudah jadi pilihannya. Ya sudah, Kakak. Ayo, Kakak. Kita harus cepat-cepat lapar ke polisi. Mio nggak mau tinggal sebelahkan sama kantor Yakuza. Yuta, Mio, kamu dari mana saja? Kakak cariin juga. Kakak, kebetulan ada kakak. Aku mau lapor. Itu ada Yakuza, Kak. Iya, iya. Kakak sudah tahu kok. Makanya kakak ngumpulin pasukan ini buat ngusir para Yakuza itu. Semua sudah siap, kan? Siap, siap, Sakura. Eh, Upin. Upin, kamu ngapain? Aku nggak ikutlah, Kak. Jangan dulu ya, soalnya bahaya. Kalian tunggu di sini aja ya. Ya sudah, teman-teman. Ayo kita ke gedung, Yakuza. Oh, iya. Siap, siap, Sakura. Sebentar ya. Kalian tunggu di sini dulu. Celin, Celin. Di mana, bos kalian? Suruh keluar. Eh, Kakakula. Aku? Blue Titan? Bukan, Celin. Iya, iya. Di mana, bosmu? Cepat, suruh keluar ke sini. Ada apa sih, rame-rame? Wah, kenapa banyak polisi? Ini ada apa ini? Eh, itu Kakakula. Ngucir kita, bos. Wah, sebentar. Blue Titan, kamu tunggu di sana aja ya. Aku akan memanggil pasukan Yakuza ke sini. Kalian ikut aku. Kita kumpulkan pasukan Yakuza. Eh, mau kemana kamu? Sebentar, aku mau ngumpulin pasukan. Emang kamu doang yang punya? Ayo, ayo, ayo. Sekarang pasukan kita sudah lengkap. Kita sudah banyak dan kita sudah bisa menyerang para polisi itu. Wah, sepertinya kamu memang mengajak kita untuk bertarung ya. Kalian semua dan gedung itu harus pergi dari sini. Karena ini adalah lahanku. Oh, kalian berani sama aku, ha? Aku nggak akan mau pergi dari sini. Tapi sepertinya polisinya unggul kok, teman-teman. Polisinya pasti menang ini. Kakak, kakak. Baby Celine gimana? Baby Celine, selamat nggak, kak? Oh, iya kok. Tenang aja, Mio. Baby Celine nggak apa-apa kok ada di sana dia. Wah, bantuan polisi juga udah datang ini. Pasti polisinya jadi menang ini. Harusnya sebentar lagi gedungnya busanya juga runtuh tuh. Seharusnya polisinya udah menang, teman-teman. Baby Celine, hati-hati. Gedungnya akan runtuh itu. Yee, akhirnya polisinya menang. Kakak, Sakura menang. Wah, kamu sudah kembali jadi Celine kan? Kak Yuta, ada apa ini? Iya, ini Baby Celine. Wah, syukurlah kalau kayak gitu. Mio, Mio, teman-teman. Kesini aja. Mereka udah selamat semua kok. Baby Celine juga. Mio, ayo cepetan, Mio. Soalnya sebentar lagi udah jam masuk sekolah ini. Nanti kita telat. Iya kakak, ini Mio sudah lari kok. Lagian kakak tumen-tumbenan ngajakin makan di kafe. Soalnya aku udah lapar sekali tadi, Mio. Kalau nunggu kamu masak, nanti malah telat kita ke sekolahnya. Ya sudah, nanti Mio bakal bangun lebih pagi lagi deh. Yaudah, Mio. Sebentar ya. Kakak, mau ganti baju dulu ini. Kita gantian ya ganti bajunya. Wah, aku ganteng sekali kayak Wibu. Lah, kakak, kok pake baju itu sih? Iya Mio, soalnya hari ini kakak mau sekolah di Yakuza. Kakak, kok sekolah di situ? Kan sekolahan itu jahat. Gak apa-apa Mio, gak semua orang Yakuza itu jahat kok. Ya sudah, kamu sekarang ganti baju sana. Hah, kakak ya sudah deh. Ada-ada aja sih kakak Yuta ini. Ya sudah, aku ganti baju dulu deh. Tapi sebenarnya aku khawatir banget kalau kak Yuta harus sekolah di Yakuza. Kakak, kakak. Pokoknya kakak nanti hati-hati loh ya. Jangan sampai jadi orang jahat. Iya, iya Mio. Kakak bakal hati-hati kok. Ya sudah, Mio berangkat duluan ya kak. Iya Mio, hati-hati ya. Aduh, kakak Yuta ini ada-ada aja sih. Kenapa harus sekolah di Yakuza? Tapi kok tadi bajunya warna biru ya. Kalau di sekolah Yakuza kan harusnya warna hitam. Harusnya kakak sekolah sama Mio di kantor polisi biar jadi orang baik. Eh, eh, itu kok ada Baby Selin sama Upin Ipin. Baby Selin, Baby Selin. Upin Ipin, ngapain kalian di sini? Eh, kakak Mio? Selin, pengen sekolah? Oh, kalian pengen sekolah juga. Upin Ipin, kamu juga pengen sekolah. Betul, betul, betul. Aku pengen sekolah loh, tapi masih tak punya seragam. Eh, Selin, udah punya seragam sama kayak kakak Mio? Yaudah deh, mending aku berangkat juga daripada nanti telat. Aduh, ini udah siang banget. Nanti kalau telat aku kena hukum pasti. Loh, ya ampun, lupa. Kan mobilnya dibawa Mio. Masa aku harus pakai sepedanya kak Sakura? Nggak jadi ganteng deh. Aduh, mana tinggi banget lagi. Eh, tapi nggak apa-apa deh. Aku harus cepat-cepat ke sekolah ini daripada telat. Eh, itu deh kak Taiga. Kak Taiga, kak Taiga. Kelasnya udah mulai ya. Kok sepi banget. Hah, kelas apa Yuta? Loh, kak Taiga sekolah di Yakuza juga kan? Ini bukan sekolah Yakuza. Sekolah Yakuza ada di sana, di Polisi Koban. Hah, Polisi Koban? Ya sudah deh kak Taiga. Aku mau ke sana dulu, takut telat. Nanti aku dihukum lagi. Iya Yuta, hati-hati ya. Aduh, sekolahnya kok pindah-pindah gini sih loh. Itu ada mobilnya kak Sakura. Jangan-jangan, Mio disini. Itu ada Mio. Aduh, pin-pin ada baby Celine juga. Mio, Mio. Mio, kamu ngapain disini Mio? Loh, kakak yang ngapain disini? Mio kan mau sekolah di kantor polisi, kak. Mio, ini sekolah Yakuza, bukan polisi. Hah? Kata siapa? Ini sekolah kantor polisi, kak. Mio, Celine, Upin, Ipin, kenapa kalian belum masuk? Nanti telat. Yuta, kamu ngapain pake seragam Yakuza? Yuta, pengen sekolah di Yakuza, kak. Sekolah Yakuza bukan disini, ini sekolah polisi. Ya sudah, Mio, Celine, Upin, Ipin, kalian masuk dulu ya. Nanti kalian telat loh. Ini pelajarannya udah mau dimulai. Eh? Oke, kak Sakura, kita masuk dulu. Ya sudah, ayo kita masuk. Yuta, kamu pergi aja dari sini. Ini bukan sekolah Yakuza. Ayo anak-anak, kita masuk. Wah, ada papan tulisnya juga ya di sini. Betul, betul, betul. Ya sudah, kalian duduk di sana ya. Polisi Sakura, itu siapa yang baju biru di luar, anak baru? Itu Yuta, mau sekolah di sekolah Yakuza. Teman-teman, kalian kok ninggalin aku sih? Emang kalau sekolah Yakuza kenapa sih? Kan gak semuanya jahat. Aduh, awas ya kalian. Oh iya, tadi aku dikasih remote sama kak Taiga. Coba aku pencet aja lah remote-nya. Wah, sekolahnya jadi sekolah Yakuza. Bagus banget. Warnanya sama kayak baju aku. Sudah, aku masuk dulu deh sambil nunggu kak Taiga. Wah, sekolahnya bagus banget ini. Aduh, besar sekali lagi. Dibanding sekolah polisi, lebih bagus sekolah ini. Aku duduk sini dulu aja deh, nunggu kak Taiga. Ah, sekolah Yakuza-nya sudah ada. Wah, ternyata Yuta berhasil menjalankan misi yang aku tugaskan. Sekarang aku masuk dulu lah. Gimana anak itu ya? Tuh, Yuta. Kakak senang sekali kamu bisa menjalankan misi ini. Hah, kak Taiga udah datang. Iya kak, tadi ini tuh gedung polisi kak. Terus, aku pencet deh remote yang dari kak Taiga. Terus, jadi sekolah Sakura deh kak. Ya sudah, sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu kelasnya ya. Hari ini kamu harus bisa menebak senjata yang aku pegang ya. Kalau ini apa? Oh, kalau itu Samurai kak. Wah, kamu pintar sekali Yuta. Oke, selanjutnya ya. Kalau yang ini? Oh, kalau itu pistol kak. Betul sekali, kamu pintar sekali ternyata Yuta. Kak Taiga senang sekali punya murid pintar kayak kamu. Oke, kita teruskan ya. Kalau ini apa? Kalau itu baso kak, aku kan juga sering menggunakan senjata itu. Wah, kamu memang benar-benar pintar kalau ini? Hmm, pistol panjang. Haha, bukan. Kalau ini namanya shotgun Yuta. Sebentar kak, kok kayaknya bangunannya berubah gini ya? Sebentar, Mio cek keluar dulu aja. Tuh, kan benar. Sekolah polisinya kok bisa jadi sekolah yang kusah sih? Eh, tadi kan ini sekolah polisi. Aduh, ini pasti gara-gara kak Yuta nih. Bagaimana ya? Oh iya, Mio kan juga punya remote yang bisa merubah apapun. Hah, Mio rubah aja deh. Yeay, tinggal pencet remote. Sekolahnya udah berubah lagi jadi sekolah polisi. Huh, huh, Kak Taiga? Kok gedungnya berubah? Huh, Kak Taiga kenapa di dalam penjara? Yuta, coba kamu cek di luar. Jangan-jangan, sekolah kita udah berubah lagi. Huh, ya sudah kak. Aku cek dulu. Wah, ternyata benar. Sekolahnya udah jadi sekolah polisi. Pasti ini. Oh, iya kan. Gara-gara Mio ini pasti. Mio, kenapa kamu merubah sekolah Yakuza aku jadi sekolah polisi? Ah, Kakak. Ini kan dari awal emang sekolah polisi. Bukan sekolah Yakuza. Oh, nggak mau, Mio. Ini tuh sekolah Yakuza. Bukan sekolah polisi. Kalau gitu, Kakak akan merubah lagi ini menjadi sekolah Yakuza. Soalnya ini sekolah Kakak. Ah, Kakak. Kenapa sih Kakak itu selalu memaksakan? Ini tuh kan sekolah Mio. Ini sekolah polisi, Kakak. Bukan sekolah Yakuza. Mio nggak mau. Mio bakal merubah lagi. Mio juga punya remote. Udah berubah, udah berubah. Oh, Mio. Kamu itu kenapa sih nggak mau ngalah sama Kakak? Aku akan merubahnya lagi. Tuh, Kakak nggak mau. Ini sekolah polisi. Enggak. Ini sekolah Yakuza. Bukan. Ini sekolah polisi, Kakak. Ini sekolah Yakuza. Sekolahanku, Mio. Bukan, Kakak. Iya. Ah, Kakak. Ini sekolah polisi. Bukan. Ini sekolah Yakuza. Sekolah polisi. Tuh kan. Gara-gara Kakak sekolahnya jadi gabung. Itu salah kamu, Mio. Kamu sih nggak pernah ngalah sama Kakak. Ini kan sekolah Yakuza. Kakak yang harusnya ngalah sama Mio. Kan Mio adanya Kakak. Ya, kamu itu yang salah. Yuta, Mio. Kenapa kalian bertengkar? Ini, Kak. Mio nggak mau ngalah. Ah, enak aja kan Kak Yuta yang salah. Orang Kakak Yuta yang maksa merubah kantor polisi jadi kantor Yakuza. Yuta, kamu itu nggak seharusnya maksa kayak gitu. Nggak boleh. Kamu harus minta maaf sama Mio. Kamu juga ngapain sih merubah kantor polisi jadi kantor Yakuza? Sepertinya ada yang bertengkar di luar sana. Wah, itu mereka sedang bertengkar, Sakura. Ada apa, Sakura? Taiga, ternyata kamu guru di sekolah Yakuza. Ternyata kamu yang merubah kantor polisi menjadi sekolah Yakuza. Enak aja kamu kalau ngomong. Dari awal ini memang sekolah Yakuza, bukan sekolah polisi. Lebih baik kamu pergi sama Yuta sana. Kamu mau perang sama aku, Sakura? Ini tuh kantor Yakuza, bukan kantor polisi. Enak saja kamu. Ini tuh kantor polisi yang dijadikan sekolah. Bukan kantor Yakuza, kamu pergi aja. Aduh, kok kalian malah bertengkar sih? Mio-Mio, dengan ini kakak menyatakan kalau kakak pengen berperang sama kamu dan Kak Sakura. Lihat aja ya, Mio. Kakak bakal ngumpulin masa dari anak-anak Yakuza. Kamu pasti kalah, Mio. Lihat saja ya, kakak gak terima sekolahan kakak direbut. Kak Yuta, enak saja mau ngalahin Mio. Mio gak mau kalah sama kakak. Mio juga punya kok pasukan. Teman-teman, kalian harus bantu aku sama Mio untuk mempertahankan kantor polisi. Siap, siap. Laksanakan, polisi Sakura. Kita harus melawan Taiga dan anak buahnya. Kalian semua bersiap ya. Siap, laksanakan, Sakura. Ya sudah, kalian semua harus berjaga-jaga semuanya. Bersiap ya. Kalian harus menolong aku sama Mio. Siap, siap. Sakura, laksanakan. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Kita harus mengalahkan polisi Sakura dan berasukannya. Siap, bos. Kita harus mendapatkan gedung itu untuk kantor Yakuza. Siap, bos. Ya sudah. Kalian harus bersiap. Mio, Mio, lihat. Pasukanku banyak. Kira-kira siapa yang akan menang. Pasukan Mio sama Kak Sakura juga banyak. Ya Mio gak tahu siapa yang mau menang. Ya sudah. Kita lihat dari atas aja. Kita lihat siapa yang bakal menang. Kakak, kan kita lagi bertengkar. Kok kakak gendong aku sih? Ya gak apa-apa, Mio. Meskipun lagi bertengkar, aku kan sayang sama kamu, Mio. Tapi kakak, mereka sama-sama banyak ternyata. Hei Sakura, suruh anak buahmu mengeluarkan senjata. Karena kali ini aku tidak mau berperang dengan tangan kosong. Aku pengen menggunakan senjata untuk menghancurkan kalian semua. Aku akan mengambil alih kantor ini. Hah, polisi Sakura. Gimana ini? Apakah kita akan mengeluarkan senjata kita? Oh, Mio, Mio. Gawat, Mio. Ternyata mereka semua akan berperang, Mio. Mereka akan berperang dengan menggunakan senjata, Mio. Aduh, ini gara-gara kakak sih. Sebentar, Mio. Kakak rekam aja deh. Biar ada dokumentasinya. Kenapa kalian belum juga mengeluarkan senjata kalian? Kalian takut ya? Aku sama pasukanku akan segera mengalahkan kalian. Lihat saja, kita akan mendapatkan kembali kantor Yakuza. Kalian siap-siap ya. Aku akan menyerang kalian. Teman-teman, kita lawan mereka ya. Siap, polisi Sakura. Hiya, hiya. Wah, Mio. Perangnya seru. Mio, kenapa kamu begitu? Kakak, kakak Mio takut, kak. Nanti kalau terjadi apa-apa sama Kak Sakura gimana? Gak mungkin, Mio. Ya sudah, kita dukung tim masing-masing aja ya. Aku mau mendukung tim aku. Kakak, Mio takut, kak. Gimana kalau kita hentikan aja perangnya? Oh, gak bisa, Mio. Perangnya harus tetap berlanjut. Aku akan ngerekam semuanya. Wah, ternyata sudah banyak yang tumbang. Kakak, Mio takut beneran, kak. Ayo kita pulang aja, kak. Eh, ada apa? Itu rame-rame? Upin? Ipin? Betul, betul, betul. Rame sekali lah. Wah, itu apa? Kok banyak orang yang tidur? Eh, coba kita hampiri ke sana, Upin, Ipin. Eh, banyak sekali yang tidur. Eh, banyak sekali yang merunduk. Betul, betul, betul. Aduh, kenapa pula ini pada tidur di sini lho? Tuh, kakak, kenapa punya kakak ngedance? Eh, sepertinya dia bukan ngedance. Wah, Mio, Mio. Ada baby si Elin, Upin, sama Ipin di tengah peperangan, Mio. Gimana ini? Tuhkan, kak. Ya sudah, kita susulin dulu ya mereka. Kita harus mengajak mereka pergi dari sini, Mio. Karena berbahaya. Baby si Elin, Upin, Ipin. Ayo kita segera pergi dari sini. Eh, kakuta, kenapa banyak orang tidur di sini? Itu bukan tidur, baby si Elin. Mereka tewas karena tadi polisi sama Yakuza perang. Ayo kita pergi dari sini. Eh, perang? Baby si Elin pengen ikut perang? Sepertinya celu cekali? Abang 9 11 14 18 17 18 18